Intro Kembali lagi di Talkation, Talking Education for Action Nah jadi pada segmen sebelumnya kita udah ngobrol-ngobrol banyak banget nih sama Mbak Aprel Mbak Aprel juga sudah memberikan ilmu-ilmunya untuk kita semua Jadi pada segmen ini aku mau nge-challice Mbak Aprel nih Mbak Waduh, dretek ini saya Kan Mbak Aprel seorang ilustrator nih, jadi challenge-nya gak jauh-jauh dari situ nih Mbak Jadi disini aku sudah mempunyai device yang biasa Mbak Aprel gunakan untuk menghasilkan harga Nah boleh Mbak Aprel pegang dulu Nah jadi gamesnya ini adalah Mbak Aprel mengilustrasikan apa yang aku ucapkan nih Jadi misalnya aku mengucapkan hewan berkaki tiga kira-kira apa ya? Itu hewan berkaki tiga Ya ini tiga emang ada? Buaya lah kayak nganu Apa? Nangkri? Nangkri Oke, udah bisa kita mulai nih Mbak? Ya, dundrodok ini ya Bismillah 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 Oke, mungkin langsung aja cashners kita mulai gamesnya Jadi clue yang pertama ini adalah pedagang nih Mbak Udah bisa terpikirkan Mbak pedagang? Oke, ini waktunya berapa menit nih? Waktunya satu menit Langsung aja kita mulai Waduh, kutu bat-bat satsat ini Pedagang Duding-duding Kira-kira Mbak Aprel akan menggambarkan apa ya? Pedagang Lima detik lagi Mbak Oke, lima detik lagi Tiga, dua, satu Kira-kira Mbak Aprel menggambarkan apa ya cashners? Bisa lihat di sini Waduh, nanti ada ya kali ya di layar TV cashners semuanya Aduh, enggak apa-apa ya, maaf Karena itu adalah Ini menurutku udah bagus banget loh Mbak Pedagang, walaupun diberi waktu satu menit Mbak Aprel bisa mengilustrasikannya sedemikian rupa Oke, bisa kita lanjut lagi nih Mbak Oke, lanjut Oke, kita lanjut lagi Untuk clue yang kedua Aduh, ada lagi nih Ada lagi nih Mbak Clue yang kedua adalah Hewan berkaki empat Enggak tiga nih Mbak Udah bisa kita mulai Mbak Tiga, dua, satu Mulai Aduh Hewan Hewan berkaki empat Apa ya kira-kira hewan berkaki empat itu kan banyak ya cashners? Bagus Karena waktunya ya cuma sempit ya Sama challenge Kalau satu jam bukan challenge Mbak Itu namanya Aku sebenarnya pengen gambar nganu nih buaya ini kok malah kaya anu ya tekek ya Ternyata kalau gambar buru-buru tuh ya rada anu ya guys Anu Sampai Mbak Aprel ini berkata-kata seperti apa Bisa berkata-kata lagi nih Sisa berapa menit lagi? Beberapa detik lagi? Sudah Sudah selesai ya Mbak Aprel Sudah belum nih? Tak tambah-tambahin lagi nih kalau belum Waduh 5, 4, 3, 2, 1 Bisa diperlihatkan Terima kasih Jadi Mbak Aprel menggambarkan apa ya ini Mbak? Ini Buaya Ini adalah buaya Karena ya Buaya-buaya di sekitar kita Waduh malah buaya-buaya di sekitar kita Oke Mungkin kita langsung lanjut lagi clue Berikutnya ada lagi nih Mbak Aprel Jadi clue yang berikutnya adalah makanan nih Mbak Tapi makanan tradisional Waduh terpikir kan gak Mbak? Oke Oke Langsung aja kali ya Kita mulai dari 3, 2, 1 Waduh apa ya saya Makanan tradisional tuh banyak Ada yang Apa ya Dari daging Waduh Waduh Jadi langter Kayak di ngeleh nih saya Nah buat questioners dirumah nih Buat questioners yang mau ikutan challenge-nya boleh banget nih Tapi jangan lupa Tik ke Instagram kita At Polcations Siapa tau nanti questioners beruntung nih Waduh Wah dapet hadiah nih Dapet hadiah dong Mbak Udah nih? Udah Oke Oke Bisa diperlihatkan Ini aku menggambar Mbak Pau Ini rasa coklat Rasa Ayam Strawberry Sesuai generasi kita Mungkin karena lagi lapar apa gimana ya Jadi aku terinspirasinya malah Mbak Pau Iya Mbak Pau Berarti ketauan nih Mbak April lagi pengen Mbak Pau Mbak Pau nih Cationers Lagi BM Mbak Pau Nah mungkin cukup 3 itu aja Jadi Mbak Pau mau lagi nih Udah bersemangat Mbak Pau Soalnya udah mulai panas kan Udah mulai panas Nah Cationers terbukti nih Kalau Mbak April nih seorang ilustrator yang emang hebat banget Bahkan dalam 1 menit kurang malahan tadi itu Mbak April bisa menghasilkan gambar yang sedemikian rupa gitu Oke terakhir nih Mbak April Pesan-pesan dong untuk Cationers di rumah yang mungkin mau nih seperti Mbak April Boleh Mbak Buat teman-teman yang di rumah yang tentunya kadang kita masih galau ya Galau itu gini Ini pekerjaan kreatif yang bagi masyarakat kita itu masih terlalu baru kadang Karena menggambar itu biasanya untuk senang-senang untuk hobi Kalau untuk jadikan pekerjaan tetap itu seperti hal yang Waduh Mbak liane gitu loh Mbak apa dokter kayak pilot apa gitu loh ya kan Nah jadinya buat teman-teman yang masih ragu atau masih coba-coba Mungkin teman-teman bisa coba dulu untuk sebagai part time dulu Teman-teman ikuti dulu pekerjaan yang mungkin memang cocok sesuai harapan orang tua Ya gimana lagi karena orang tua kan yang memberi kita banyak hal gitu kan Jadi yaudah diikuti dulu nanti kalau misalnya sambil malamnya sambil ngepart time Kalau misalnya ternyata sudah punya penghasilan Baru orang tuanya diiki lopuk sebenarnya aku tuh seneng-seneng kayak gini Membutiannya ya Oh ini duitnya untuk ibu bapaknya diumrohkan apa gimana Kan mereka langsung wah ternyata anakku tuh beneran bisa cari uang sendiri Dari hal-hal yang kita pikir gak bisa menghasilkan gitu Jadi gitu teman-teman jangan langsung liberal Langsung wah simbok kok aku rahmat gitu ya Itu jangan sampai kayak gitu Kita win-win solution lah Karena ya memang ini masih baru kita juga harus paham Kenapa orang tua kita kok gak ngebolehin Kenapa kok masih kerjaan ini masih aneh gitu di masyarakat kita Ya memang karena ya kita lihat ke sejarah zaman dulu Kalau jadi orang yang cuma gambar tuh kurang apa ya Takut hidupnya tidak terjamin gitu lah Jadi orang tua sebenarnya hanya khawatir gitu ya teman-teman yang masih awal mau terjun gitu Jadi semangat terus Semangat terus Nah buat questioners di rumah Jangan lupa nih dicatat apa yang mbak April sampaikan Tapi jangan hanya dicatat nih diterapkan juga Oke mbak April terima kasih banyak nih mbak April Udah menyempatkan waktunya untuk hadir di talk session pada episode kali ini Terima kasih banyak loh mbak April Ilmu-ilmu mbak April tadi sangat bermanfaat juga Nah untuk questioners di rumah juga nih terima kasih banyak karena udah menyaksikan talk session pada hari ini Mbak April Bola dong terakhir nih mbak April kita tagline bareng Udah tau nih mbak April tagline ini suruh dia lah Sudah dong Sudah dong Sudah wapal banget ini saya lama-lama Langsung aja kali ya mbak Talk session Talk session for action See you Selamat menikmati Terima kasih telah menonton!